Pak Prabowo juga ngomong begini, jawab pres saya itu gak asal-asalan, harus kalkulasinya harus bagus, hitung-hitungannya harus clear. Bahkan sampai dihitung oleh Pak Prabowo, kalaupun seandainya saya meninggal atau saya tidak bisa menyelesaikan persoalan sebagai presiden, dan wakil presiden saya itu sudah siap. Kalau ada kemungkinan terburuk seperti itu terjadi. Artinya bagi Pak Prabowo, dia sudah memikirkan jawab pres yang bisa menggantikan beliau kalau ada kondisi keadaan yang tidak sesuai yang kita inginkan. Misalnya dalam tengah jalan berhenti misalnya, atau ada masalah tentang namanya kesehatan, kita gak tahu. Tetapi sampai segitunya Pak Prabowo memikirkan bahwa wakil presiden bukan ban serap, bukan hanya sebagai pelengkap, tapi wakil presiden the real, dia tidak hanya aksesoris, hanya dipajang saja, tapi dipakai gitu. Nah kondisi kemungkinan terburuk tadi yang sampaikan Pak Prabowo, itu pun harus bisa memainkan peran sebagai the real presiden. Dan kalau kita nonton-nonton film-film Hollywood yang bagus-bagus itu ada pernah film yang menjelaskan satu film yang menarik ya, apresidennya meninggal, terus wakilnya meninggal, kemudian menteri-menteri utama juga meninggal. Siapa yang menggantikan itu kan bagus sekali filmnya. Nah itu memainkan peran sampai segitu Pak Prabowo memikirkan jawab presnya, kriterianya. Jadi betul-betul ingin memainkan jawab pres yang tidak hanya sekedar ban serap. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.